Jumpa lagi bersama saya, Ariwi Caksono Channel Kali ini saya akan coba untuk kupas ya Yang namanya setobok penerimaan TV digital Agar bisa dipakai untuk internetnya Untuk setobok, nanti yang bisa untuk internet Ada tanda Wifi, di STB ada tanda Wifi Lalu ada tanda Youtube juga, ini bisa ya Bisa, lalu ada juga nanti yang seperti ini Ada Wifi, Youtube, dan Video Jadi untuk setobok ini bisa digunakan untuk internet ya Seandainya kalian punya Wifi di rumah Ataupun tethering lewat HP, ini juga bisa ya Untuk penyambungan Piranti yang kalian butuhkan Atau piranti yang kalian gunakan nanti Yaitu yang namanya USB Wifi Dongle Atau wireless adapter ya Nah seperti ini untuk bentuknya Nah inilah untuk USB Wifi Dongle Yang biasa dipakai untuk setobok Atau setobok penerimaan sinyal TV digital Untuk USB Dongle ini Harga juga sangat terjangkau Nanti ada Untuk varian ada Bebagai jenis merek ya Tinggal selera saja Untuk USB Dongle Sekali lagi Untuk setobok Jangan kalian gunakan yang dipakai Untuk di PC atau di laptop ya Untuk USB Wifi seperti ini Yang biasa dipakai di laptop Ataupun di PC Ini tidak bisa untuk digunakan di setobok Jadi sekali lagi Untuk USB Dongle nya Khusus yang dipakai untuk setobok penerimaan Atau penguat sinyal digital TV Untuk cara pasang juga sangat gampang Karena biasanya untuk setobok Itu ada colokan USB ya Ada colokan USB Ada di depan Ataupun di belakang Tinggal kalian colokkan saja ya Untuk dongle Seperti ini Tinggal kalian colokkan di depan Nah seperti ini Nanti untuk USB Dongle Ada indikator lampu biru Seperti ini Sekarang saya akan coba Untuk ke menu Ini contoh untuk menu Yang ada di setobok ya Nanti ada program Search system USB YouTube IPTV TikTok Wifi Upgrade dan lain-lain Nah Untuk setobok ini bisa Memutar untuk YouTube IPTV dan TikTok Seandainya kalian punya Alamat IP nya Untuk TV Tinggal kalian masukkan ya Nanti bisa untuk memutar IPTV Nah untuk YouTube Juga sama Langkah yang pertama Kalian klik di Icon Wifi Nah seperti ini Lalu tinggal kalian scan Tinggal kalian scan Nanti akan muncul Beberapa Wifi ya Seandainya kalian punya Wifi Tinggal kalian koneksikan saja Seandainya Sudah Ada Untuk Wifi nya Tinggal kalian klik OK Nanti Tinggal kalian masukkan password ya Password nya Tinggal kalian ketik Disini ada huruf Angka Lalu ada nomor juga Alfabet ya Jadi Lengkap Untuk password nya Memasukkan password Ada huruf kapital besar Kapital kecil juga ya Nah seperti ini Tinggal Klik OK Sekarang akan saya coba ya Untuk Koneksikan ya Koneksikan Internet Ini akan saya coba Untuk koneksikan Nanti Nanti Di atas Akan muncul Lambang icon Loading Nah seperti ini Setelah tersambung Ada kotak kecil yang tercentang Berarti Untuk Wifi Ini sudah tersambung Jadi sangat Mudah dan sangat gampang ya Untuk cara Penggunaan Nah tinggal Seandainya kalian ingin TikTokan atau Youtube Tinggal kalian klik saja Nanti untuk Youtube Seperti ini Untuk tampilan Nah ini untuk tampilannya Seperti ini Untuk contoh ya Ini untuk contoh Channel saya Nanti untuk di Setup box Itu untuk setting Sendiri-sendiri ya Jadi Untuk set up box ini Bisa kalian setting ya Untuk resolusi gambar Jadi Ada pilihan Untuk gambarnya 360p 480p 720p Dan 1080p Tinggal kalian pilih saja Nah Untuk Nanti untuk tampilan Pas di TV ya Jadi lebar Dengan Dengan layarnya Landscape ya Nanti untuk Untuk Contoh ya Ini akan saya coba ya Akan saya coba untuk Klik ya Nah seperti ini Untuk hasilnya Gambar juga jernih Gambarnya sangat jernih Lalu untuk Posisi Pas sekali di TV ya Jadi Penuh untuk di TV ya Nah seperti ini Inilah Contohnya Untuk hasil Nanti jika kalian Memutar atau melihat Youtube ya Nah seperti ini Gampang sekali ya Untuk cara Pakai dan gunakan Agar Setup box Bisa digunakan Untuk internet Itu tadi Cara pakai dan gunakan ya Yang namanya USB Wifi dongle Khusus untuk set of box Penguat atau penerimaan Siaran TV digital Jadi Untuk penyambungannya Sangat Mudah Gampang Dan cepat ya Tanpa lagi Menggunakan Piranti lainnya Selain USB Wifi dongle Demikian Untuk kupasan Semoga bermanfaat Akhir kata Salam Rambut Jegrak Terima kasih telah